halo halo jumpa kembali teman-teman subscriber pakriju speed dimanapun berada ya semoga teman-teman subscriber dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik teman-teman subscriber pakriju speed ini akan kita tunjukkan kita kedatangan tamu dari timur dari jauh-jauh datang ke pakriju speed sebenarnya ini bukan bengkel resmi atau bengkel umum atau bengkel apa ya ini komunitas bengkel komunitas yang ada di wilayah jawa timur jadi kami tapi tetap bisa membantu teman-teman yang membutuhkan yang dekat yang bisa merapat baik teman-teman subscriber pakriju speed ini kawan kita yang datang dari jauh punya keluhan yaitu dia skep keduanya di karburator itu tidak mau membuka padahal semua komponen sudah berfungsi normal jalur-jalur sudah tidak ada yang buntu dan katanya dipastikan semuanya oke tapi jarum skep keduanya tidak mau membuka oke kita analisa dulu gimana tetap kesalahan ataupun permasalahan sehingga skep yang kedua ini tidak mau membuka ketika di RPM tinggi atau kecepatan tinggi baik teman-teman kita analisa dulu yang kita cek apakah benar-benar benar-benar benar yang kedua di RPM tinggi tidak mau membuka oke kita eksekusi kita bongkar dulu karburatornya untuk melihat lebih lanjut dari bawah kita tes satu-satu di bawah mulai dari lubang vakum apakah juga lancar kita semprot juga pakai garbuk liner nanti kita praktekkan dan kita perlihatkan kepada teman-teman subscriber simak terus videonya hingga akhir agar kita tahu bagaimana kita membuat vakum kedua ini bisa membuka dan kita juga tes juga apakah vakum kedua berat ataupun ringan dan juga piston di dalam power pistonnya itu kondisinya bagaimana apakah berat ataupun tidak sehingga sehingga kenapa nanti bisa dilihat kenapa skep kedua tidak bisa membuka oke teman-teman subscriber sebelum kita lanjut subscribe dulu video diikutin video ini subscribe dulu channel pagri jospit untuk mendapatkan update video-video menarik lainnya oke kita semprot dulu kita cek lubang jalur vakum ini yang kedua kita cek coba kita perhatikan apakah lancar untuk menghisap vakum sehingga skep kedua nanti bisa terbuka oke bagus ya coba kita amati oh ternyata memang bagus jadi pemilik mobil bilang kendala apa semua komponen sudah bagus tapi tidak bisa skep kedua tidak bisa membuka kita analisa juga untuk skepnya berat ataupun ringan oke oke kita cek satu persatu kenapa skep kedua tetap tidak bisa membuka berarti nanti kalau memang semua komponen tidak bisa komponen semua bagus eh tidak dan katanya tidak bisa membuka untuk skep kedua ya kita coba tes vakumnya rusak atau tidak oh ternyata vakumnya masih bagus vakumnya masih bisa menarik tuas skep kedua berarti kita kasih solusi yang terakhir solusi-solusi untuk kita kasih apa namanya itu cara cara-cara kita untuk agar skep kedua ini bisa ringan terbuka yaitu dengan cara kita tekuk sedikit bagian tuas penonjok di skep kedua agar membantu supaya skep kedua ini supaya vakumnya ini ringan terpancing dengan bukan sedikit nah nah disini coba kita perhatikan kita coba perhatikan ini nah berarti ini 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 itu loh tonjokannya kurang begitu ngangkat kurang kurang bisa mancing memancing vakum untuk mengangkat atau untuk membuka skep kedua perhatikan disini nah yang dipegang ini ya itu berarti kurang ada pancing sedikit supaya skep kedua ada ada tonjokan ada apa terbuka sehingga nanti tersedot nah ini kita tekuk dulu kita tekuk aja supaya nah seperti itu nanti kalau ini sudah tergeser sedikit sedikit nanti sedotan vakum ini terbantu dengan dibuka sedikit agar ketika gas ditarik ini ininya sudah ini sudah mendorong sedikit untuk dipancing supaya ke vakuman ini gak terlalu berat ketika menarik tuas apa skep yang kedua ya ini dipancing sedikit dorong ini agak dinaikkan diteguk sedikit aja nah supaya lebih ringan dan lancar ketika membuka skep yang kedua ya kalau ada udah bukaan sedikit gini serit ini jadi kerjanya jadi ringan terus gitu untuk pistonnya juga kita cek ternyata masih sudah ringan ternyata sudah ringan dan kita coba kita pasang kembali habis ini apakah nanti bisa bekerja dengan normal saya yakin ini sudah bisa bekerja normal saya yakin ini kuncinya disini sudah bisa begitu teman-teman subscribe dulu pakritu speed supaya update video berikutnya terima kasih EP 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 EP